Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa Lujabi TV Saat ini Bang Goji lagi berada di Cipetai Utara Tempatnya Jika Haji Muhyid Nah disini adalah salah seorang guru Walaupun dia sibuk dengan kegiatan gurunya Dia juga disini mau menyibukkan dirinya Dengan memerihara beberapa binatang-binatang Gak pengen tau keseluan binatang-binatangnya Apa aja sih yang dibalak Yuk ikutin yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Saya kenal nih Bang Goji ya Ini Bang Wahyu ternyata disini juga nih Bawahnya salah lagi ngapain juga disini nih Alhamdulillah lagi libur nih ya Saya bersama Bang Hoir Biasanya memang sibukannya jadi guru Kebetulan Alhamdulillah lagi masa libur nih ya Jadi saya nyembatin selatu rahim Burung Bang Hoir ini untuk melihat-lihat binatang Yang atau hewan-hewan yang Bang Hoir Piara di Bang Gojir Oh gitu Kalau kita mah dari Ujami TV Karena mengetahui informasi nih Bahwasannya di Cipetai Utara Ada seorang guru nih Bang Mahyu Nah ini dia Bang Gojir sosoknya nih Yang mau memelihara beberapa binatang-binatang Betul betul Silahkan Bang Gojir silahkan Assalamualaikum Bang Hoir Bang Hoir ya Bang Hoir ini disini memelihara binatang-binatang Terutama jenis apa nih Bang Hoir? Di sini saya ada Apa aja ini piara Ada mamahlia, ada reptil Oh ini reptil nih Bang ya? Nah ini reptil Oh gitu Ini jenis iguana Ini bang apa? Jinak Bang Ini salah satu jenis Periharaan binatangnya Bang Hoir nih Ini salah satunya reptil Atau ini iguana ya? Ini jenis iguananya apa nih Bang? Iguana Kolombia Iguana Kolombia? Iya Ini dari Kolombia Bang? Iya Masa Allah Dari Kolombia nyampe nih Di Cipetai Utara tuh Ini iguana dari Kolombia Ini umurnya udah berapa tahun nih Bang? 3 tahun Ini 3 tahun Bang? 3 tahun Oke Bang Wahyu Ini katanya mau ngeliat-ngeliat binatang Udah ini udah lebih dulu Bang Gojir Banyak beratnya ini Iya Oke Bang selain reptil nih Bang Ini iguana diantaranya gitu Ada binatang-binatang Bang yang dipelihara oleh Bang Bang? Ada ada kada Ada ular Terus mamalianya ada bajing Boleh Bang bisa kita lihat ganti Bang? Iya boleh Ayo Bang Ayo Bang Ayo 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 Ini kita masukin dulu nih Kak Oke Bang Kabur lagi Bang Nah ini kada Dari Indonesia Timur nih Ada di Cipetai Utara Bang Asalnya dari Papua Ada Bang ya Wow Ini jinak juga Bang Jinak dulu Jinak dulu Kadal 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 namanya blue tone skin Blue tone skin Atau kadal lidah hijau Eh lidah biru Kadal lidah biru Oh di lidahnya Bang Ini sepasang Bang Enggak nih jantan dua-duanya Oh jantan dua-duanya Oh gitu Oh iya Nah ini tembisa Ini Nah ini Bang Ayo Ini kadal Blue tone skin Dari Dari Almahera Almahera Ternyata Nggak di Almahera doang Nih di Cipetai Utara Ada nih Itu Bang Yang merah nih Untuk makanannya Dia Pemakan segala Jadi dari buah-buahan Daging Dia juga makan Makan Bang ya Ini laki dodonya Bang ya Iya jantan dodonya Jantan dodonya Itu Bisa Dia bisa dipanggil juga Kadal panana Kadal panana Iya panana Panana maksudnya apa itu Bang Panggilan Selain tuton skin Oh gitu Tidaknya memang Giru ya Blue Ini lidahnya tuh Maksudnya dinamakan Blue tone skin Nah ini Lidahnya tuh Giru-biru Angin tuh Oke Bang Kita Lihat Yang di depan nih Bang Yang baru keada Lama Ibuana Ada juga nih Kita ular Ular juga ada Mamaliannya juga ada di belakang Tumor Ini Bang Penasaran nih Bang Siap Oke Bang Siap Pak Wahyu Ini kita di belakang Disini juga ada beberapa jenis Mamalia nih Piharan saya Oh ya ampun Banyak juga ya Ini cakep-cakep itu Ini apa namanya nih Bang Nah ini namanya Bajing tiga warna Asalnya Bajing tiga warna Nah iya Bajing tiga warna Karena biasanya kan Kalau bajing itu warna Hitam Hitam Coklat-coklat Ini tiga warna nih ya Iya Tiga warna tuh Warna coklat Putih Hitam Ini ada berapa ekor nih Ini ada Dua pasang Dua pasang Ini dua pasang bang Iya Pak Disini lagi Jangan atuh Lagi molor nih Di gelodoknya Bang ini Berpasang-pasangan Nanti bisa berkembang Biar kok Bang Insya Allah bisa Insya Allah bisa Bang Kayaknya Cakep banget nih Bang Harganya fantastis juga Kayaknya nih Harganya lumayan Oh ini lumayan nih Bang Pasangnya itu Tiga juta setengah Sampai Empat jutaan Wow Iya 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 Terus untuk Makannya apa aja nih Bang Nah ini makannya Dia buah-buahan Buah-buahan Pisang Apa Wah jadi sebuah buahan Bang ya Buah-buahannya kita Kayak ini kan Satu-satunya kayak nanas nih Bang ya Nanas Nanas juga mau ya Mau dia juga deh Oke Ini asalnya dari Bangka Blitung Dari Bangka Blitung Dari Bangka Blitung Jadi asli Asli Bangka Blitung Asli Bangka Blitung ya Bang ya Oke Oke Ini Bunya Kita Indonesia Kalau ini Bang apa nih Salah air ya Ini Kalong Kalong ini Ini rawatan dari masih Nyusu nih Jadi bisa buat menang Iya 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 Waduh iya bener Kalau nama benernya Kalau kan nama Kalau kampungnya Bang Gojir ya Ini kan Kalong ya Kalau nama Sarbiologinya Dia Masuknya Kala Lawar terbesar Di dunia Oh Kala Lawar terbesar dunia Kalong tuh Bang ini Abang taruh begini Agak kabur Apa gimana Bang Enggak kabur Aman Aman ini Tanpa kandang Tanpa kandang Tanpa diikat Malem-malem Paling Kalau dia Melayak Balik lagi Tetap balik lagi Ke sini Udah ngerti Kandang Bang ya Iya udah ngerti Dia di arah sini Dari umur berapa tadi Bang Ini dari umur Satu bulan Masih Masih disusuin Ini tadinya Satu bulan Masih disusuan Terus ini Ini makannya full buah-buahan Full buah-buahan aja ya Kalau dia Kalau terbang atau Saibnya gimana Bang Kalau terbang Oh ya Allah Kalau kita tahu Bang Yamin ya Adanya di Batman ya Film Batman ya Tapi ini yang aslinya Bang Wahnya tuh Ini aslinya yang terbesar Terbesar Ini kebetulan juga Di alamnya itu Udah susah nyari Ini Tapi banyak perguruan Liar Yang hobi-hobi Senapa Nembak-nembak Terus ada juga yang Percaya ini buat obat Kalau untuk maksimalnya Sampai berapa meter Ini bisa Panjang sayapnya itu Bisa Hampir 2 meter Hampir 2 meter Ini masih bisa gedein lagi nih Oh ini masih Iya masih bisa gedein lagi Bang bedanya antaranya Calong Calong sama kamarnya Tampak tuh Bang Ya itu dia Jadi jenis Kelalawar itu Ada banyak banget jenisnya Kalau gak salah Di Indonesia masuk 30an berapa gitu ya Saya juga lupa lagi Nah Kalau jenis kamprit itu Dia jenis Kelalawar kecil Oh iya iya Sedangkan kalong itu Yang besar Ini kalong nih Jenis kalong Ada lagi Kalelawar Nah iya itu Kelalawar itu Dia masuknya Jenis Kelalawar Oh kayak kalong Ini kalong beda Kelalawar itu Banyak jenis-jenisnya Bahasa Inggrisnya Kerennya itu Flying Fox Flying Fox Kok gak ngerti dah Ada lagi Bang Hayr yang lain Ada lagi Asli Papua Ada di Papua Ada di Australia Ini apa nih Bang Ini imut-imut banget ini Ini sugar glider Ini ada di Papua Sugar glider Iya Ini dari mana nih Bang Kalau ini Bang Ini dari Asalnya Asalnya Bang Papua Dan Australia Juga ada Ini masuknya Jenis Hewan Marsupiral Jadi sejenis Masih kerabat Sangat kangguru Sama kuala Jadi pada saat Dia memiliki anak Anaknya itu Ada di dalam kantung Kalau punya anak Jadi bisa naruh disini Mirip kangguru Bang Gojir Yang lompat-lompatan Nah dia bunyi Untuk makannya sendiri Ini Lebih Bisa kita kasih Bubur Terus buah-buahan Terus rangga juga Ayo kita coba Keluar ini Ini bunyi Itu kenapa nih Bang Kalau bunyi bunyi Bang Nah itu Itu disebut Ini disebutnya Krabbing Jadi dia Merasa Terancam 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 Nah ini jenis Sugar Glider Leuchistic Jadi dia memiliki Big Man putih Big Man yang warna putih Bang Gojir Ini yang Kalau katanya Kalau ini bisa lompat gitu Bang Ya lompat jauh Iya jadi dia Punya Punya selaput di pinggirannya nih Kita lihat Ini kukunya juga lumayan tajam ini Tuh Oh iya Buka kamera Ini yang jenis logistik Ada lagi Banyak jenisnya Bang Gojir Ada banyak Sekarang variannya di Indonesia Kayaknya kayaknya begini Bang Gojir Ini kalau kita melihat binatang ini Kayak waktu kayaknya ada di film-film Itu kayak Dracula Yang bisa terbang Bisa lancat-lancat juga Benar-benar Ada lagi Bang Jenis binatangnya Bang Gojir Lagi kita mau lihat ular Mau lihat ular Ular ya Ayo ular Atau ular sanca Ular sanca Nah ini Bang dari coraknya nih Bang Ini beda-beda nih Bang Ini corak sanca apa nih Bang kalau ini Nah kalau ini Reticulatus super dwarf Jadi dia Ular yang Ular sanca yang gak bisa besar Jadi dia maksimal 2 meter setengah Maksimalnya 2 meter setengah Ini juga reticulatus Dikenal sebagai ular terpanjang di dunia Oh gitu Bang Bisa sampai 8 meter Ada yang sampai 8 meter Yang sekarang Bang Hoir Punya udah berapa meter ya Bang Nah ini kebetulan nih Umurnya udah 3 tahun Karena dia jenis dwarf Jadi dia gak bisa besar nih Ini udah Ini udah Ini udah Ini udah Gak apa-apa nih Gak apa-apa Ini gak apa-apa Ini dia udah biasa Jangan minggir aja Salah satu ular yang udah sering Banget jalan-jalan SD SD nih Buat Buat perkenalan ke anak-anak Kalau Oh pada saat abang pramuka Iya Iya Buat perkenalan ke anak-anak Ini loh ular Iya ampun Gak apa-apa Bukan itu Bang Kita mau bukannya Gelinya Gitu Nah ini Makanannya ini Kita kasih Kayam Setelah satu piaraan Bang Hoyer nih Ular sanca Sanca Superdlof Superdlof Dlof Dlof Oke Nah ini memang sanca Gini-gini Maksimal hanya 2 meter ya Bang Iya Sampai 2 meter Sampai 2 meter Ini udah termasuk Udah Dewasa Dewasa Usia 3 tahun Nah ini ular yang saya piara nih Kebetulan Gak ada yang dari alam nih Jadi udah Ular hasil ternakan semua Seperti yang Superdlof Terus ini juga Ini jenis Sunfire Ini masih Biar Bang Wahyu yang suruh megang Bang Wahyu Bang Wahyu Begang Bang Wahyu Aman Ini radar-radar Mengkililik-mengkililik gitu Bang Iya ini dia mau Shading Ini mau ganti kulit juga Oh ganti kulit Kalau ganti kulit Nanti warnanya lebih mengkilat lagi Lebih pelangi-pelangi Lebih pelangi Kalau kena cahaya tuh Bang Wahyu ya Iya Lihat pembersah Emang cukup menarik warnanya Ada pelangi Ini tuh Tuh pemirsa tuh Iya kan Jadi untuk makanannya sendiri Kita kasih Tikus putih Tikus putih bang Tikus putih Ayam Dia doyan Berarti Bang Wahyu termasuk Ya pecinta hewan yang apik nih Bang Wahyu Karena dari makanannya Kita perhatikan Gituin gak sekedar Nyaran doang Tapi Makanannya Gak diperhatiin Tapi Bang Wahyu Selalu memperhatikan nih Ada lagi Bang Wahyu Yang lain Hewannya Kita bisa lihat Ya ada Ini jenis Ular yang Tidak Memiliki Bisa Cuma tetap berbahaya Pada saat dia Melilit Karena dia tenaga Tenaganya Lilitan ya Bang Yang mau Ya Bang Yang mau Melilit Itu kuat banget Nah kalau ini Ampe gede bisa nih Bang Nah ini bisa gede nih Bisa sampai Sampai 6 meteran Ini bisa sampai 6 meteran Ini masih baby Oh ini masih baby Masih dikatakan baby Segini ya Masih baby Wow Iya Oke Coba masih jenis ular Bang Ada lagi Satu nih Jenis Ini ada lagi Ini jenis Columbrit Ini jenis Boygal Melanota Ini kayak yang di Film-film Bang Kok jir Film apa ya Ini suka ada di filmnya Susana nih Oh iya Ini Ini Bodinya Ini mirip banget Hampir Mirip Ular koba Cuma bedanya Dia mau kenalan Cuma bedanya Karena ada total-total Kuning aja nih Bang Iya Ini juga Ada beberapa jenis Ada yang kuningnya itu Sampai Bentuk cincin Ada yang Full hitam Nah ini Total-total aja Ini dari Sumatra Nah kalau yang misalnya Kayak Lingkaran kuningnya itu Bang Kayak Kalau dulu itu disebutnya Muler Topeng monyet Sama gak tuh Bang Jenisnya Kalau yang dipiar Topeng monyet Yang dipiar Merah itu Bang Gitu Kalau dulu itu Ini jadi Bener-bener banyak juga Jenis-jenisnya Ada juga yang Seperti itu Ini jenis makanannya Dia karena hewan arboreal Jadi Hewan yang hidupnya Di Di atas pohon Dia Memakan Serang Memakan Burung Nah terus Ular ini juga Memakan Sesama ular Kanibal juga Kanibal Nah ini Dia Bisanya Medium Penum Jadi Berbisa Menengah Jadi kalau Untuk efek Gigitan Yang Di Terhadap manusia Efek gigitan Terhadap manusia Manusia bisa Meriang Oh Panas dingin Iya Tapi bukan Merindukan kasih sayang Bang Air Iya kan Katanya Masih bujangan Banyak jenis Hewan-hewan Yang abang melihara Dari Raktir Ular Tadi Iguana Segala macem Ini Abang Dasar Abang Cinta Binatang Apa Sekedar Hobbit Gimana Bang Jadi untuk Binatang Sendiri Itu Saya Sudah Melihara Dari Saya Masih SD Bapak Mungkin Bapak Kan Suka Melihara Burung Nah Itu Saya Sudah Mulai Ikutan Tertarik Tapi Bedanya Lebih Aneh Peliharannya Apa Aja Nah Ini Banyaknya Bang Tadi Abang Memerhatikan Juga Ular Segala Macem Ada Ayam Ada Sikus Putih Binatang Binatang Kayak Begini Buah Buahan Segala Macem Ini Ngeberatin Abang Diko Cek Apa Ngeberatin Ketuh Ya Kalau Jujur sih Lumayan Juga Untuk Makan Dia Lumayan Banyak Kayak Di Iguana Itu Sehari 10.000 Saya Sehari 10.000 Iya Oke Untuk Ini Juga Buahan Dua Hari Sekali Kita Belanjain Di Pasar Karena Dia Juga Salah Satu Mamalia Yang Makannya Bosenan Jadi Nggak Bisa Harus Nggak Bisa Payak Doang Nggak Bisa Pisang Doang Jadi Harus Diseling Perawatan Perawatan Ini Memang Kalau Di Abang Sendiri Ini Rumah Siapa Pencita Hewan Juga Lukman Hakim Luky Hakim Luky Hakim Apa Ada 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 Sisi Kerepotan Apa Kage Bang Untuk Kerepot Tidak Terlalu Kerepot Karena Pada Saat Saya Sedang Kerja Juga Dibantu Sama Ibu Saya Yang Suka Ngasih Makan Seperti Ini Makanya Untuk Perawatannya Sendiri Buah Dipotong Potong Dadu Mandi Juga Sebigus Sekali Aja Jadi Untuk Perawatan Alam Perawatan Berada Segi Tadi Makanannya Ya Mandiin Segala Macem Itu Gimana Itu Bang Sama Untuk Jenis-jenis Mamalga Itu Saya Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Itu Saya Mandikan Nah Untuk Jenis Bajing Ini Saya Mandikannya Dengan Saya Pindah Pindah Di Kandang Kotak Kayak Gini Sampai Kita Sampai 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 Antikutu Jadi Biar Lebih Senat Lagi Terus Untuk Kebersihan Kandang Kita Dua Minggu Sekali Untuk Jenis-jenis Sugar Glader Di bawahnya Kita Alasnya Pasir Sudah Sudah Unik Itu Apa Itu Belum Kita Lihat Ini Kita Lihat Dari Segi Palanya Terus Bulu Daripada Ekor Ini Jenis Bulung Apa Ini Jenis Merpati Hias Kipas Ini Jenis Apa Ini Merpati Hias Jenis American Funtile Salt Lake Nah Ini Salah Satu Merpati Kipas Yang Menurut Saya Itu Paling Unik Karena Kepalanya Itu Dia Danga Ke Atas Sama Sayap Bulu Buntutnya Itu Juga Melebar Lumayan Bukar Jadi Poster Tubuhnya Yang Unik Ini Tadi Bang Lagi Sakit Bang Ternyata Burung Pela Tapi Seperti Ini Nah Kalau Begini Biasa Sakit Bang Aslinya Kayaknya Begini Jantannya Coklat Yang Red Nah Perbedaan Jantan Atau Betina Dimana Bang Kalau Untuk Perbedaannya Dia Kita Tahu Pada Saat Kan Banyak Juga Yang Udah Berkembang Biar Kalau Udah Besaran Dia Jantannya Pada Saat Dia Bunyi Atau Bekur Bekurannya Lebih Gede Sehernya Lebih Tebel Nah Itu Betinanya Ini Betinanya Bang Ini Sepasang Ini Sepasang Amerikan Fountain Ditaruh Di kandang Terus Ini Masih Di kandang Terus Karena Kemarin Saya Lepas Nyangkut Kau Kandang Orang Ada Yang Pengen Ternyata Oke Bang Ini Lagi Dibalin Bang Ya Nah Ini Lagi Kita Kasih Bupan Paya Kalau Tadi Kan Ada Sisanya Nanas Nanas Sekarang Paya Kan Harus Ganti 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 Betul Makan Makan Apaya Bang Gojir Bajian Sehat Kalau Kita Makan Buah Bajian Tiga Warna Ini Suka Dengan Warna Apaya Bang 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 Ini Bang Tadi Jenis 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 Abang Dengan Postek Tadi Lumayan Juga Bang Apakah Bisa Menghasilkan Bang Buat Dari Abang Sendiri Misalnya Anak Bisa Dijual Gimana Nah Iya Kebetulan Juga Anakan Dari Anakan Hasil Pihara Saya Itu Sebagian Juga Ada Yang Saya Jual Sebagian Juga Ada Yang Kita Pelihara Untuk Jadi Indukan Lagi Bang Hayr Kalau Kasih Tips Bagi Pencinta Hewan Agar Miara Apam Pemelihara Agar Awet Bang Hayr Silahkan Bang Hayr Kalau Kita Mau Melihara Binatang Kita Harus Melihat Dulu Kondisi Kita Dari Pekerjaan Terus Dari Kesibukan Kita Dari Keuangan Kita Jangan Sampai Kita Beli Binatang Karena Mau Keren Keren Tuh Mежavant Bagi 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 Makanan Buah Terus Tempat Bagi Sobisane saya selaturahim ya dari beberapa jam ini alhamdulillah nih ilmu atau piaraan kita udah banyak apa kita lihat silahkan ada pengujir untuk pemirsa uljami TV silahkan kesini ya kayak tipe terutaranya memang pengolir salah satu pencinta melihara beberapa binatang dan juga dipeperkan juga beberapa tip atau bilang memang para pemirsa uljami TV mau miara ya pikirkan dulu buat candangnya buat umpanannya gitu kesibulan kerjanya gitu jadi jangan sampai lu beli binatang tapi malah apa tersiasiannya enggak makannya nggak keurusan segala macam itu makin kalai oke Bang air makasih banyak Bang air ya sama-sama jangan lupa buat seluruh para pemirsa uljami TV tonton terus videonya like and subscribe salam uljami TV makasih banyak Bang air ya sama-sama makasih banyak Hai